Orang yang memukul yang namanya, Iki itu adalah Aldo Suruhan Sibandar. Oke, Suruhan Sibandar. Sibandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Dan setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya, saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Pori, jangan tulih. Kejaksaan, jangan tulih. Tolong orang itu diinterrogasi. Dianlah tahu kunci yang namanya seorang pandar yang membayar anak-anak itu. Termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu. Ya, itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Di seretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama ya. Seperti apa nih? Apakah mereka benar-benar tersangka atau memang masih... Saya terus serang aja ya, saya mengkhawatirkan seluruh proses hukum yang ada sekarang ini ya. Karena di satu pihak ada putusan yang katanya telah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi. Tapi dibatalkan oleh konferensi persnya polda gitu loh. Apa iya bisa, putusan yang sudah inkrah yang dimana ada 3 DPO, terus dibatalkan oleh konferensi persnya polda ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa proses hukumnya bisa bermasalah atau sesat. Ya, dan saya kira ini tidak boleh diulang. Tidak boleh kita ulangi-ulangi lagi. Karena itu harus diulangkan evaluasi, ya terutama orang-orang yang menangani kasus ini ya. Dan juga menurut saya, bukan hanya kepolisian, tapi juga kejaksaan dan pengadilan. Kenapa? Kalau ini terjadi apa-apa pada PEGI, atau ujung-ujungnya ini harus dibawa ke pengadilan. Sebelum dibawa ke pengadilan, jaksanya harus memeriksa berkas perkara. Polisinya harus benar. Nah, sementara yang kita lihat pertanyaannya begini. Benar itu harus sesuai dengan peraturan. Misalnya, waktu diperiksa didampingi enggak sama pengecara? Ya kan? Ada tekanan apa enggak? Sementara masyarakat sekarang mulai tidak mempercayai proses-proses yang dilakukan oleh polisi. Itu kenapa? Itu karena ulah dari polisi sendiri. Nah, jadi mari kita jaga dan awasi sekarang. Dan saya berharap ya pimpinan terutama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan harus perhatikan ini. Karena ini modal kita untuk membangun integritas kriminal justice system. Kalau rakyat sudah tidak percaya dan banyak proses-proses penegakan hukum ini yang sesat, maka saya kira pasal 1 ayat 1 bahwa ini, 1 ayat 3 bahwa ini negara hukum. Klarifikasi anak EKS Bupati Cirebon, Peggy Cianjur, dan Hasan soal kasus Vina, minta tak asal tuduh. Tiga sosok yang menjadi bulan-bulanan netizen karena dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon akhirnya buka suara. Ketiganya bahkan melakukan klarifikasi bersama dalam satu tempat dan waktu. Mereka adalah anak EKS Bupati Cirebon, Ramdhani Purwadi Sastra, Peggy Setiawan asal Cianjur, Jawa Barat, dan Hasan Basadi. Dilansir dari unggahan akun TikTok at Ramadhani Sastra 15 pada Sabtu 1 Juni 2024. Ketiganya memberikan pernyataan bantahan pada tuduhan publik. Ramdhani alias Rama menerangkan tuduhan publik kepada mereka adalah salah. Dijelaskan Rama, ia bukan Hasan seperti yang dituduhkan publik. Sementara, lanjut Rama, Peggy Setiawan Cianjur bukanlah anak Bupati di Cirebon. Saya disini dengan Mas Peggy Setiawan dan Hasan Basadi yang kalian duga Hasan itu adalah saya, dan Mas Peggy ini anak Bupati Cirebon itu tidak benar adanya. Kata Rama, dikutip dari akun tersebut. Klarifikasi dari anak mantan Bupati dan Peggy Cianjur serta Hasan terkait dengan kasus Vina menyoroti pentingnya keadilan dan kehati-hatian dalam menanggapi tuduhan. Mereka menegaskan bahwa tuduhan tidak boleh dilontarkan secara sembarangan tanpa bukti yang kuat. Anak mantan Bupati tersebut menekankan bahwa Vina adalah seorang korban yang layak mendapatkan keadilan. Mereka menolak keras upaya untuk menjatuhkan nama baik Vina tanpa adanya bukti yang kuat. Keadilan harus menjadi landasan utama dalam menangani kasus semacam ini. Oleh sebab itu, Rama meminta publik untuk tidak asal tuduh dan mengaitkan mereka dengan kasus Vina Cirebon. Jadi netizen stop ngebully dan membuat berita hoax, karena ini sangat merugikan Mas Peggy dan Mas Hasan. Keluarga keduanya juga menjadi tidak nyaman lagi saat keluar rumah. Tegas Rama, diketahui Rama sempat dituduh sebagai pelaku dalam kasus Vina dan Eki. Terkait hal itu kakak Rama, Satria Robi Saputra, sebelumnya menegaskan saat peristiwa Vina terjadi, sang adik masih duduk di bangku sekolah dasar. Rama pada 2016 masih duduk di bangku SD. Jelas Satria, dikutip dari tribunjakarta.com. Diketahui, Rama dituduh sebagai salah satu pelaku dalam kasus Vina dan Eki pada tahun 2016 silam bernama Dhani. Ia merasa heran publik mengaitkan sosok adiknya dengan sosok Dhani dalam DPO Polda, Jawa Barat. Secara panggilan, sebetulnya Rama, bukan Dhani. Itu Dhani kan merupakan salah satu dari tiga DPO yang dirilis Polda, Jawa Barat. Ujar Satria. Selain itu, sang ibu yang juga istri mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, Wahyu Jiptaningsih atau Ayu pun ikut memberikan klarifikasi. Melalui akun Instagram pribadinya, Ed Bunda Ayu Jiptaningsih, Ayu menegaskan keluarganya tidak ada sangkut paut dengan kasus Vina Cirebon. Tuduhan yang menyebutkan anak saya Ramdhani sebagai DPO adalah tidak berdasar dan tidak benar. Faktanya, saat kejadian berlangsung, Ramdhani masih berusia 11 tahun, sehingga tuduhan tersebut tidak relevan. Tulis Ayu dalam unggahannya, dikutip pada Kamis 29 Mei 2024. Ayu mengaku turut prihatin atas kasus ini yang sampai sekarang belum terungkap. Terkait kasus Vina Cirebon ini, lanjut Ayu, dirinya berharap agar polisi segera dapat menuntaskannya. Kami berharap kasus Vina dapat segera terselesaikan dan kebenaran dapat terungkap. Mari kita sama-sama mengawal kasus ini dengan baik dan bijak. Ujar Ayu Pentingnya tidak asal tuduh juga disorot oleh Peggy Cianjur. Dia menekankan bahwa tuduhan yang tidak didasari oleh bukti yang kuat, dapat merusak reputasi seseorang secara tidak adil. Oleh karena itu, dalam menanggapi kasus-kasus seperti ini, Kehati-hatian dan pengumpulan bukti yang memadai sangatlah penting. Hasan juga menyuarakan pendapat yang serupa, menekankan bahwa dalam sistem hukum yang adil, setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Menuduh seseorang tanpa bukti yang kuat bukan hanya tidak adil, tetapi juga dapat merusak kehidupan dan reputasi orang tersebut. Dalam konteks kasus Vina, penting untuk memberikan dukungan moral dan hukum kepada korban, serta mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar dilakukan. Klarifikasi yang mereka sampaikan adalah langkah awal yang penting. Dalam memperjelas situasi dan menekankan, pentingnya menghormati prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan. Kasus seperti ini juga menjadi pengingat akan perlunya lebih banyak pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjaga integritas individu dalam masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ini, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih adil dan berempati terhadap semua orang. Terima kasih telah menonton!